AMD panas! Gila! Sampai 95 derajat Celsius, bro! Tenang aja, bro. Baca dulu lah beberapa reviewnya dari Indo sebelum keluar-keluar di sosmed. Baru kita bisa berspekulasi dan berdiskusi apa yang terjadi. Nah, ini dia yang harus diketahui sebelum kalian pindah ke Ryzen 7000 Series. Langsung aja kita bahas and let's check it out! Pertama, soal SKU yang dibawa. Di batch pertama ini, AMD merilis total ada 4 SKU CPU yang terdiri dari Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 79X, dan Ryzen 9 7950X. Bisa dilihat ya, kalau CPU-nya ini memang terlihat nggak umum bentuknya kayak CPU yang dipasaran atau CPU generasi sebelumnya. Selain karena kali ini pake soketnya LGA, bukan PGA lagi, cover metal yang ada di bagian atasnya nih dibuat nggak full mengotak gitu. Jadi kesannya lebih compact dari size-nya. Padahal secara fisik sebenernya sama aja. Dan yang perlu gue ingatkan lagi, kalau kalian mesti lebih hati-hati dalam pemasangan thermal paste, apalagi kalau kalian pake yang thermal paste yang liquid metal. Karena samping-sampingnya ini ada lubang-lubang, jadi kalau ngeluber kena transistor atau resistor-resistor atau apapun itu komponen-komponen yang di samping CPU-nya, itu bakal bahaya gitu. Bisa mati CPU-nya. Nah, yang versi terendahnya yaitu Ryzen 5 7600X. Nah, ini memiliki konfigurasi core yang masih sama dengan generasi sebelumnya yaitu 6 core dan 12 thread. Tapi dengan clock yang jauh-jauh lebih kencang atau lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Bisa dilihat ya, dari sisi base clock-nya ini, lebih kencang ketimbang boost clock-nya Ryzen 5 5600X yang cuma ada di angka 4,6 GHz aja. Sementara yang versi tertingginya Ryzen 9 7950X hadir dengan 16 core, 32 thread, dengan boost clock-nya itu sampai 5,7 GHz. Kencang ya harus, namanya juga pembaruan. CPU-CPU zaman now, gila emang untuk dari sisi clock-nya. Karena memang sangat membantu dari sisi performance, apalagi kalau dari sisi gaming. Dan uniknya lagi, walaupun CPU ini X-series, keduanya ini tetap dibekali dengan iGPU yang ya walaupun kata AMD iGPU-nya yang difungsikan, hanya difungsikan untuk output display aja. Gak kayak Ryzen G-series yang punya iGPU performance-nya itu yang udah cukup bisa diandalin untuk main game-game kelas ringan hingga menengah. Kayak Valorant itu masih bisa tuh di Ryzen G-series. Dan secara teori pun, emang GPU Ryzen 7000 series ini kurang banget lah kalau misalnya dipakai untuk nge-gaming. Karena cuma punya 2 compute unit aja. Dan grafik frekuensinya itu ada di sekitar 2200 MHz. Sebelum masuk ke pembahasan performa, kalian harus tau juga nih bahwa CPU Ryzen 7000 series ini merupakan CPU pertama dengan fabrikasi 5nm. Secara fisik bisa kalian lihat juga di gambar, CPU day-nya ada 2 yang berwarna kuning, keemasan, itu punya fabrikasi 5nm. Dan untuk I.O. day-nya yang ngebu-abu di bawahnya punya fabrikasi 6nm. Yang menarik juga, coba perhatikan gambar selanjutnya. Ini adalah perbandingan ukuran area core dan L2 cage dari Zen 4 atau Ryzen 7000 dengan p-core Intel 12-gen Alder Lake. Terlihat memang area yang digunakan nih efisien banget. CPU Zen 4 cuma pake setengah dari area p-core yang ada di Alder Lake atau Intel 12-gen. Selain core dan performa yang meningkat, ada satu hal lagi yang sayangnya ikut meningkat yaitu power usage. Nah bisa dilihat dari Ryzen 9 7950X dan 7900X ini punya rate TDP, thermal design power, di 170W. Meningkat cukup jauh dari generasi sebelumnya yang seharusnya cuma mentok di 105W doang. Dan ada satu power rating baru bernama PPT atau Package Power Tracking yang merupakan rating power yang paling mendekati penggunaan daya real dari si CPU-nya saat full load khususnya. Di sini Ryzen 9 punya PPT 230W dan Ryzen 7 serta Ryzen 5 punya PPT 142W. Yang membuat CPU Ryzen 7000 series ini semakin irit. Kalian bisa diizinkan untuk konfigurasi rating TDP dan PPT-nya pada BIOS atau enable echo mode pada Ryzen Master. Atau misalnya kalau kalian mau nanti bisa kalian juga pakai itu namanya fiturnya Dynamic Boost. Itu ada di motherboard Asus. Tapi untuk fitur-fitur lainnya yang ada di AMD kita bahas di next-nya. Karena masih belum komplit juga kita dapetin infonya dan belum banyak yang pakai juga dari sisi OEM motherboard-nya. Terus ada juga aspek lain yang juga diperbarui yaitu memory controller. Dimana Ryzen 7000 series ini di awal hanya akan mendukung DDR5 dengan sweet spot performance di memory berfrekuensi 6000MHz. Dan tentunya tetap mendukung overclocking dengan hadirnya AMD Expo. Yang merupakan standar memory khusus Ryzen atau serupa dengan XMP. Yang menjadi pembeda adalah ada di bagian nilai fabrik frekuensi dan memory clock yang kali ini udah auto 1 banding 1. Dan beda dengan Ryzen 5000 series yang punya 3 step fabrik frekuensi yaitu 1 banding 1 banding 1 ada F clock, ada U clock, dan ada M clock atau memory clock. MCFK kalau kita ngomongnya. Dan pembaruan yang paling vital serta paling terasa dampaknya saat kami lakukan pengujian adalah Precision Boost Overdrive 2 yang berfungsi untuk mengatur kecepatan CPU secara manual maupun otomatis ke nilai yang lebih tinggi dari pabrikannya sendiri. Atau yang bisa kita sebut dengan overclocking lah ya pada umumnya. Secara konsep, Precision Boost Overdrive 2 ini masih sama dengan versi sebelumnya. Yang membedakan adalah Precision Boost 2 diprogram untuk mampu memberikan clock speed lebih agresif dengan mengenali jumlah thread yang sedang di load oleh CPU-nya. Lalu menyesuaikan clock speednya per jumlah thread yang dibutuhkan oleh sistem. Nah PBO ini bisa kalian atur atau run otomatis secara manual via BIOS maupun melalui software Ryzen Master. Cuman hal ini memerlukan fine tuning yang cukup tricky dan skill yang advanced. Jadi kalian harus perhatiin dulu sebelum komputer kalian terjadi PSOD yang berkali-kali karena cukup tricky. Terus selanjutnya soal motherboard nih. Sejauh ini AMD menyiapkan 4 SKU motherboard mulai dari B650. Ini dari chipset bukan dari motherboard, chipset motherboardnya. Dari B650i dan non-E atau B650 aja. Serta X670i dan non-E atau X670 aja. Untuk E-series atau E-series singkatnya ini adalah motherboard extreme series. Yang menjadi pembeda paling utamanya khususnya di SKU. X670i adalah hadirnya 2 chipset X670 dalam 1 motherboard. Yang fungsi utamanya adalah untuk memberikan PCI LAN dan slot ekspansi lebih banyak. Yang disiapkan untuk para users yang mau merakit PC-nya untuk dijadikan PC semi HDT sekelas thread reaper. Dan PCIe Gen 5 tentunya ada juga. Nah itu dia tadi beberapa hal yang perlu kalian tahu sebelum upgrade ke Ryzen 7000 series. Selanjutnya mari kita masuk ke bagian yang paling penting yaitu untuk urusan performanya Ryzen 7000 series ini seperti apa. Seperti biasa pertama kami lakukan stress test di kedua CPU-nya menggunakan Sanebench R23 yang dijalankan sebanyak 10 kali berturut-turut di suhu ruangan. Seperti biasa juga 25 derajat Celcius dengan beberapa skenario berbeda-beda tentunya atau benchmark berbeda-beda. Skenario pertama kami uji CPU Ryzen 5 7600X dengan kondisi default tanpa overclock sama sekali. TDP-nya pun standar di 105W. CPU ini ternyata mampu meraih poin stabil dengan sekitar 14.700an poin. Dengan boost clock-nya di beberapa titik menyentuh 5,3GHz. Nah skornya ini bahkan selevel dengan Ryzen 7 5800X yang ada di generasi sebelumnya. Deviasinya pun kecil banget cuma sekitar 0,2% aja. Tentu deviasi sekecil ini juga bisa kalian dapatkan. Kalau cooler yang kalian gunakan memang udah sangat proper untuk CPU-nya. Nah kalian gunain pake 240mm yang kita dari harga aja ya. Startnya dari harga 1.200.000an atau 1.500.000an. Harusnya itu udah mencukupi dengan brand yang terkenal juga ya tentunya. Terus kalo misalnya Ryzen 9, 7950X kalo misalnya kalian pake IEO cooling atau all-in-one water cooling yang 120mm tentu bakal panas banget keliatannya. Dan boost-nya bakal gak akan nyampe gitu. Jadi harus sesuaikan juga dengan cooler yang kalian punya dan motherboard yang kalian punya. Jangan pake 7950X terus kalian pake motherboard harga 2 jutaan nantinya ketika ada motherboard murah-murahnya. Nah itu jangan dilakukan. Nah selanjutnya adalah pengujian Ryzen 9, 7950X. Di kondisi defaultnya dengan nilai TDP 160W dan ECO mode dengan nilai TDP 65W aja. Bisa dilihat. Dalam kondisi ECO mode aja, Ryzen 9, 7950X udah mampu sedikit melangkahi Intel Core i9. 12900K yang sebelum Ryzen 7000 series dirilis merupakan salah satu CPU desktop dengan performa terbaik untuk kelasnya. Itu masih dipegang oleh 12900K sebelum muncul si 7950X ini. ECO mode aja loh ini performanya udah kenceng banget. Lalu kondisi defaultnya tanpa ECO mode gimana? Ya bisa dilihat lah dari performanya kurang lebih unggul sekitar 27%. Nah saat diuji menggunakan ECO mode, kami juga turut memantau suhu CPU-nya. Dan ternyata ada gap yang jauh banget antara mode normal dan ECO mode-nya. Saat ECO mode, suhu maksimumnya itu ada manteng di 68 derajat Celcius. Sementara saat mode normal, ada satu waktu suhunya ini bisa melewati TJ Maxx-nya yang disarankan AMD. Pas banget waktu looping terakhir Cinebench. Tapi jangan takut untuk sekedar penggunaan harian, gaming, rendering saat kami uji. Suhunya ini masih terbilang wajar aja kok, masih aman di bawah TJ Maxx-nya. Dan selama nggak melewati TJ Maxx-nya juga, performanya pun akan terus konsisten tanpa ada penurunan performa. Jadi jangan terlalu pusing berlebihan gitu. Kalau suhunya ada di 93-94 derajat, masih aman. Dan bahkan masih bisa boost sampai 5,7 GHz. Kalau cooling-nya sanggup nahan temperatur di 95 derajat Celcius. Dan kalau dari analisa kami, memang sepertinya Ryzen 7000 series ini punya nilai toleransi suhu yang sangat baik. Sampai AMD pun pede bahwa CPU ini akan tetap stabil saat full load di suhu yang terlihat tinggi. Selanjutnya kita masuk ke skenario content creation. Lagi-lagi kedua CPU ini berhasil menunjukkan performa yang sangat impresif. Kami lakukan pengujian dengan handbrake X264 yang menguji sejauh mana kemampuan CPU dalam melakukan encoding video 1080p. Hasilnya, Ryzen 9 7950X ini mampu menuntaskan proses encoding dalam waktu 23 detik aja. Dan 33 detik untuk Ryzen 5 7600X. Nah, untuk urusan gaming, pastinya Ryzen 7000 series ini udah sanggup dapetin fps yang tupa-tumpah atau lebay gitu kan. Khususnya saat digunakan bermain game-game kompetitif yang berbasis CPU bound, kayak Valorant. Udah tembus di 600-700an fps, bahkan beberapa scene gitu bisa 800 fps. Bisa dilihat ya, ada gap yang cukup jauh dibandingkan Core i9 12900K yang cuma di sekitar 450an fps aja. Sementara saat pengujian menggunakan game AAA, justru performanya ini gak beda jauh-jauh amat. Antara Ryzen 9 7950X dan Ryzen 5 7600X. Cuma berbeda sekitar 20an fps aja. Meskipun begitu, ini udah nunjukin bahwa CPU Ryzen 7000 series ini udah siap banget gitu untuk digeber, untuk dimainkan game-game AAA di rata kanan. Yang pastinya harusnya disandingkan sama GPU yang selevel juga. Contoh, saat game Cyberpunk dengan settingan rata kanan, terus ray tracing on, terus FSR-nya balance. Testbed yang kami uji stabil berjalan 120an fps untuk Ryzen 9 75, 75, 7950X. Dan 90an fps untuk Ryzen 5 7600X. Lalu, masuk ke kesimpulan. Setelah kami uji, kami rasakan experience di Ryzen 7000 series ini, khususnya Ryzen 5 7600X dan 7950X. Kami mulai mengerti kenapa AMD banyak menekan pembahasan soal power efisiensi mulai dari saat Computex sampai acara AMD premiernya. Selalu aja bahas soal power efisiensi. Karena ternyata memang setelah kami uji, hal ini sejalan dengan hadirnya Ecomode yang membuat Ryzen 7000 series bisa optimal banget. Dengan power yang hanya 65W aja. Bisa dilihat nih, dari hasil pengujian tadi, Ryzen 9 7950X bahkan hanya dengan power 65W aja udah mampu ngelewatin performa Intel Core N9 12900K. Soal suhu, tenang, gak semenakutkan itu juga, apalagi memang CPU ini punya nilai toleransi suhu yang sangat baik. Jadi ya selama coolingnya proper, CPU ini udah siap banget untuk terus ngeboost sampai titik puncaknya atau sampai sebisa dia mungkin lah. Walau suhunya di sekitar 90-an ke atas, 90-an derajat Celcius. Nah itu dia tadi dari performanya. Lalu untuk harganya gimana? Kami rasa sih masih kompetitif banget, apalagi Ryzen 7 950X-nya. Harganya ini hanya 12 juta rupiah atau kemarin tuh dirilisnya itu 699 dolar. Lebih murah 100 dolar ketimbang Ryzen 9 5950X saat pertama kali dirilis oleh AMD sendiri pada 5 November 2020. Dan si rivalnya Intel Core i9 12900KS itu punya harga MSRP di 739 dolar. Jadi tetap aja, kalau misalnya dibandingin sama Intel, AMD tetap lebih murah. Apalagi yang sekarang. Karena lebih murah daripada generasi 5000 series yang di 2020 lalu. Nah dengan semua kelebihan dan kekurangannya dan harganya dan fitur-fitur yang dibelikan oleh AMD sendiri, mungkin kalian bisa berkomentar juga di kolom komentar apa pendapat kalian tentang Ryzen 7000 series ini. Apakah semenarik itu atau kurang menarik? Kalau menurut gue sendiri sih udah cukup menarik. Cuman yang membuat gue agak bukan kecewa ya, tapi lebih permintaan lah sebenarnya ke brand-brand motherboardnya ini. Harga motherboardnya itu emang mahal-mahal Jack. Jadi kalau misalnya kita pengen beli motherboard yang high-end banget, kita harus mengeluarkan uang di atas 10 juta untuk motherboard aja. Sementara harga CPU-nya sendiri yang paling tinggi di harga 12 juta. Dimana kita harus mengeluarkan uang sebanyak itu dapet prosesor sama MOBO, itu harusnya sih cukup berkeringat darah ya. Kecuali Sultan ya, kalau Sultan mah bebas. Mau beli kayak gimana aja harganya, pasti dibeli. Ya, pokoknya intinya kalian komen aja. Mungkin kita bisa berdiskusi. Bagaimana yang menarik-menarik yang ada di AMD Ryzen 7000 series ini. Mungkin ada beberapa yang kita lupa kita bahas. Mungkin akan kita bahas di konten selanjutnya tentang Ryzen 7000 series juga. Kalian komen aja di kolom komentar apa kebutuhan kalian dan apa komen kalian tentang konten ini. Dan jangan lupa juga like, share, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan untuk smart kami. Dan jangan lupa juga kunjungin ke pamsanel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Dan sekian gue... Sekian gue dulu. Sekian dulu gue Rodi. Bye-bye guys. Sub indo by broth3rmax